hai hai oke Halo semuanya perangkat saya meser dari hard2b.com recording on the go ya setidaknya sudah beberapa bulan kita tidak membahas tentang software audacity ya dan kemarin ada request ya tentang editing di audacity tentang noise gate ya noise gate kemudian ada di Acer ya kalau di Acer saya sudah mungkin sudah pernah bahas sebelumnya ya kalau sekarang mungkin yang belum saya bahas adalah yang noise gate ya noise gate ini temen-temen bisa temukan di efek kemudian di Nyquist ya karena bawaan di build-in nya ini enggak ada noise gate adanya noise reduction dan noise reduction saya sudah bahas bahkan ada dua video yang bahas kalau nggak salah yang di Nyquist ada yang namanya noise gate dan seperti inilah tampilannya Oke kita seleksi dulu lupa seleksi tadi efek kemudian di apa namanya noise gate oke nah ini adalah tampilan dari efek noise gate ya dan bagaimana sih cara penggunaannya kita akan bahas di video ini ya oke yang pertama memang segi dari segi kontrol memang lebih sedikit lebih rumit atau lebih banyak kontrolnya ketimbang noise reduction ya bedanya apa sih nah noise reduction itu itu dia menganalisa noise nya di frekuensi berapa terus direduce ya Nah kalau noise gate ini dia bertindak sebagai gate jadi semacam apa namanya gate jadi mirip kayak expander atau kompresor jadi dia ada thresholdnya jadi dia membuka tutup sifatnya seperti gerbang ya membuka tutup nah ketika apa namanya suara itu hanya noise aja otomatis dia langsung bekerja noise ini langsung semacam seperti membuka atau menutup gitu nah dia langsung action langsung turunin noise nya ya kan atau dihilangkan sama sekali tergantung nanti settingannya terus kemudian ketika muncul sinyal ya di atas threshold langsung dia membuka atau menutup lagi jadi langsung muncul suara lagi semacam itu jadi kalau temen-temen punya soundcard V8 nah seperti itulah noise gate karakternya jadi hening ya tapi suaranya seperti patah-patah nah itulah kenapa kok saya nggak pernah pakai noise gate lebih banyak menggunakan noise reduction karena saya tidak terlalu suka karakter noise gate nah tapi dalam kasus tertentu noise gate ini bisa berguna nah kasus tertentu seperti apa enggak banyak bisa saya sampaikan ya tapi mungkin dari sini nanti semoga teman-teman bisa memahami bagaimana karakter dari noise gate ini oke pertama adalah disini ada select function ya disini ada fungsi gate dan fungsi analisa level noise ya Nah kita kalau mau menganalisa kita pilih yang analis noise level ini nanti kita akan praktekan nanti terus ini kemudian gate nya adalah berfungsi sebagai noise gate nah kemudian ada stereo linking ya disini ada link stereo track dan link stereo track ini bekerja ada di track stereo nanti kita akan praktekan nah kemudian epi low cut filter nah disini nah kalau temen-temen eh apa namanya mendapati suara noise itu di atas frekuensi 10 kilo so ada suara gitu ya atau 20 kilohertz nah ini bisa kalau mau dihilangkan bisa menggunakan apa namanya low cut filter ini ya nah bisa di apply jadi otomatis kalau yang 10 kilohertz ini berarti frekuensi di atas 10 kilohertz itu akan diturunkan atau dihabiskan ya ya nilai potongnya nilai apa apa namanya pot titik potongnya itu ada disini keterangannya 6 decibel per oktav jadi dia akan turun 6 decibel per oktav seperti itu ada lagi disini 20 kilohertz berarti di atas 20 kilohertz dia akan diturunkan dipotong semacam itu ya terus kemudian disini ada gate frekuensi above nah berarti yang di gate itu hanya di frekuensi di bawah berapa kilohertz misalkan kalau gate nya kita set di 3 kilohertz ya berarti ya dia frekuensi yang ke gate adalah di bawah 3 kilohertz semacam itu nah kemudian ada level redaction nah level redaction ini adalah seberapa besar apa namanya eh suara yang dianggap noise itu dia akan diturunkan atau direduce ya kan jadi di benar-benar di press diturunkan semacam itu nah misalkan 18 db ya berarti diturunkan 18 db kalau diturunkan 12 decibel ya berarti 12 decibel semacam itu nah nanti kita akan coba nah terus kemudian disini ada gate threshold nah gate threshold ini adalah titik atau ambang batas dimana gate nya ini akan bekerja misalkan di set minus 18 ya kan minus 18 decibel berarti ambang batasnya adalah garisnya itu ada di minus 18 ketika sinyal melewati minus 18 maka gate noise gate ini akan berli bekerja ketika dia di bawah threshold maka dia akan bekerja langsung diturunkan direduce levelnya ya kan dianggap sebagai noise yang di bawah minus 18 decibel nah terus disini yang terakhir ada attack or decay nah attack or decay dengan satuan milisecond artinya attack dan decay nya sama attack itu apa attack itu adalah kapan suara itu dimulai atau muncul jadi langsung eh waveform itu kapan dia itu naik atau mungkin eh kapan volume akan dinaikkan nah semacam itu kapan volume mulai dinaikkan setelah sebelumnya direduce itu attack ya kan nah disini katakanlah 250 ya milisecond satunya berarti ketika suara itu naik di atas threshold ya batas threshold maka setelah 200 milisecond dia akan dinaikkan volumenya atau sudah tidak meredus lagi nah kemudian decay decay berarti sama ya 200 milisecond ya setelah suara itu apa namanya turun di bawah threshold di bawah disini ke tangan minus 18 decibel berarti nanti suara akan otomatis turun ya kan turun itu mulai 200 150 milisecond jadi attack dan decay ini adalah kapan waktu eh apa namanya noise gate ini bekerja dan berhenti bekerja itu semacam itu oke terus penggunaannya seperti apa sih noise gate ini oke noise gate ini kita tidak bisa langsung apply langsung ya sama seperti noise reduction jadi kita harus analisa dulu nah cara analisanya gimana kita harus seleksi ya kan suara noise nya ini disini saya punya contoh ini ya kita dengarkan dulu suara noise nya seperti apa oke sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pertama berapa banyak orang yang anda perlukan dalam kru anda kedua peralatan dan penggunaan persediaan nah ada noise tipis gitu ya Nah kita coba analisa ya kan dari sini sampai sini ambil yang noise nya aja yang kita efek ya naik kuis masuk lagi ke noise gate kemudian pilih bagian select function ini kita pilih analyze noise level kita analisa level noise nya ya kan setelah itu klik oke aja Nah setelah itu kita akan dimunculkan sebuah dialog yang isinya adalah sebuah suggestion atau eh ibaratnya ini apa namanya Hai dia analisa ya kan terus kemudian dia ngasih tahu threshold yang ideal itu berapa gitu atau mungkin eh apa namanya eh semacam suggestion threshold nya berapa gitu ya kan disini pick based on first ya kan 0,5 second adalah minus 40 decibel jadi piknya dari noise ini adalah minus 40 decibel kemudian si noise gate ini menyarankan untuk threshold settingnya adalah minus 37 decibel jadi di atasnya pik dari noise nya kita klik oke setelah itu kita seleksi semua ya kan kita seleksi semua reform nya terus masuk lagi ke noise gate masuk lagi ke noise gate kita atur threshold nya berarti tadi apa minus 37 ya oke gate threshold nya kita turunin minus 37 38 lah katanya kan minus 40 oke nah disini jadi ketika suara itu dibawah minus 38 maka levelnya akan diturunkan sebanyak itu nah terus kemudian low cut feature oh kita nggak perlu low cut ya kita coba nanti atau mungkin kita low cut aja di 20.000 ya kan nah terus kemudian eh apa namanya ini attack decay berat 250 milisecond oke lah nggak papa kalau nanti attack nya kurang kita bisa ulangi lagi jadi prosesnya kita undo terus apa namanya attack decay nya kita bikin cepat gitu aja oke setelah itu klik oke oh sorry maaf 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 tadi belum tak ganti modenya ya modenya kita ganti jadi gate ya bukan analis level kita ganti gate nah terus kita klik oke nah disini grafiknya kelihatan ya noise nya jadi tambah kecil ya kita coba play oke sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pertama berapa banyak orang yang anda perlukan dalam kru anda kedua kedua peralatan dan persediaan apa yang anda butuhkan kamera memori baterai dan lain sebagainya ketiga berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan dalam perjalanan nah ini noise gate ya kita kembalikan seperti semula oke bedanya apa dengan noise reduction nah kalau noise reduction kalau tadi noise gate kan ketika noise gate nya berhenti bekerja maka suara muncul tapi noise nya itu masih ada ya kan kalau kita pakai noise reduction maka dia akan keseluruhan ngereduce noise nya jadi tidak bertindak sebagai gate sebagai contoh nih kita build in terus noise reduction ya kan gate noise profile kita seleksi semua kemudian build in kita noise reduction lagi ya noise reduction nya ya kan kita reduce banyak 12db ya kan dengan sensibilitas sekian frekuensi smoothing nya sekian oke terus kita klik ok nah kita coba play oke sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pertama berapa banyak orang yang anda perlukan dalam kru anda kedua peralatan dan persediaan apa yang anda butuhkan kamera memori baterai dan lain sebagainya nah inilah kenapa kok saya lebih suka menggunakan noise reduction ya ketimbang noise gate ya kita coba ano aja biar lebih jelas ya kita normalize ya normalize oke minus 3 gak panah oke biar lebih kenceng lagi oke oke kita coba ano ya bandingkan ya penggunaan yang pakai noise gate sama menggunakan noise reduction ya kan kita yang ini kita pakai noise gate ya kan efek oke oke kita cari noise eh sebentar eh sebentar eh sebentar kita analisa dulu ya kan efek kita pakai noise gate kita analisa dulu kita analisa dulu oke oke minus 3 minus 32 oke kita efek ya kan ini kita cari kita cari noise gate oke ganti gate ganti gate threshold nya minus 32 tadi kalau gak salah oke 32 terus kita klik ok oke setelah itu kita coba yang ini pakai noise reduction ya kan kita kita efek build-in ya kan noise reduction kita get noise profile dulu setelah itu kita apply noise reduction nya nah sebelum kita play ya kan kita tampilkan dulu apa namanya eh eh spektrogram nya ya kan biar temen-temen tau nah kita ambil nah ini kita lihat disini semakin warnanya semakin hangat itu artinya semakin ada suara ya kan kita anggap suara yang titik-titik ini adalah noise tadi ya kan yang bawah ini adalah noise reduction yang atasnya adalah noise gate ya kan noise gate itu sifatnya dia membuka tutup ya kan ketika ada suaranya noise aja ditutup ketika ada suara ada suara yang lebih gede dari noise dibuka semacam itu nah kalau noise reduction dia nganalisa suara noise nya dulu setelah itu keseluruhan nanti direduce suara noise nya nah karena yang noise gate ini adalah sistemnya buka tutup maka ketika dia terbuka suara noise nya akan muncul ya kan akan muncul biru-biru kecil-kecil ini nah beda dengan noise reduction nah beda dengan noise reduction dia keseluruhan ini bintik-bintik kecilnya hampir sama ya warnanya hampir sama jadi tidak belang-belang oke sekarang kita coba dengarkan ya bedanya seperti apa noise gate sama noise reduction kita coba yang noise gate dulu oke sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pertama berapa banyak orang yang anda perlukan dalam kru anda kedua peralatan dan persediaan apa yang anda butuhkan kamera, memori, baterai dan lain sebagainya ketiga berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan dalam perjalanan baik saat pembuatan film maupun editing nah ini yang noise gate ya kemudian kita coba yang noise reduction oke sebelum memulai ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan pertama berapa banyak orang yang anda perlukan dalam kru anda kedua peralatan dan persediaan apa yang anda butuhkan kamera, memori, baterai dan lain sebagainya ketiga berapa banyak waktu dan uang yang dibutuhkan dalam perjalanan baik saat pembuatan film maupun editing oke dari sini ini menurut saya pribadi saya lebih suka yang noise reduction jadi tidak ke gate jadi tidak patah-patah atau belang-belang seperti noise gate ya gitu oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga membantu buat kamu yang merasa terbantu dengan adanya video ini silahkan share video ini ke semua orang yang pernah kamu temui selama semurut kamu dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax terima kasih